Terima kasih. Saya lihatnya bukan dari statistik, saya lihatnya bagaimana dari pemain-pemain mempunyai nafsu, mempunyai kainan luar biasa untuk berkompetisinya. Kita melihat kius yang lebih lagi, sampir-sampir yang lebih lagi pada saat ada pemain asing. Kita lihat bagaimana Yogi Da Silva dengan defense yang luar biasa pada saat ada pemain asing. Kita melihat pemain-pemain jadi lebih maksimal. Saya selalu berada patah, kompetisi yang baik, persaingan yang baik, dan mempunculkan yang terbaik. Itu saja, Bung Ritwan. Dari coach Ving sendiri? Iya, benar sekali. Dan di sisi lain, pemain asing, maksud saya, pemain import ini ternyata mereka semua, kalau menurut saya, mereka semua itu memberikan ilmu pelajar yang bagus kepada timnya, pemain lokal. Mereka kasih ilmu, kasih ilmu pelajar yang nggak pelit-pelit, Bung, gitu. Iya, terus kan. Kita sering bahas bahwa bukan cuma ngotribusi di lapangan, poin tadi bagi Remy yang menjadi mentor, menjadi orang yang bisa benar-benar memberikan pengalamannya kepada, terutama pemerintah yang udah. Iya, oke. Iya, ini dia kartu-nya ya. Ini dia kartu-nya. Mulai dari Slam Dunk Contest. Remy Mantiri. Remy Mantiri dari NSA akan menjadi peserta pertama dari Slam Dunk Contest pada malam hari ini. Perjuangan pertama ini? Iya. Masih pemanasan tadi, Bung Remy. Oke. Remy Mantiri dari NSA, pemain muda. Dia sempat mengupload videonya di Youtube. Iya. Bagaimana dia mampu melakukan gang yang sangat menarik, Bung. Kita lihat apakah dia mampu melakukannya pada malam hari ini. Slam Dunk pertama. Slam Dunk pertama. Bung Jerry pernah ngedang juga, Bung, ya? Iya, pernah. Tapi pas latihan, Bung. Kalau pada saat main, saya playing safe aja. Saya tahu, saya bukan seorang yang tinggi, Bung. Enggak, tapi tentunya masalah gang ini bukan, apa namanya, bukan satu impian bagi para pemain pada 10-20 tahun yang lalu, Bung. Tapi saat ini begitu banyak pemain lokal kita yang mampu melakukan aksi-aksi gang. Iya. Dan tadi, memadiri diberikan nilai oleh Coach Ali, Coach M FL, total poin tiga puluh satu kesempatan lagi diambil rendy manti satu pemain muda berbakat yang dimiliki oleh Garuda Bandung kita bahas beberapa saat tadi bagaimana bagian dari kelebrasi bagian dari party dari Liga ya semua orang yang tadi dikatakan oleh buku coach Biko bagian dari feedback bagian dari give back dari Liga wow luar biasa yang sangat baik sekali satu pemain beliau memiliki beberapa kali kesempatan pada putaran ini dan tentunya mereka akan berusaha semaksimal untuk memberikan atrasi terbaik dan memancing para judges ya untuk memberikan nilai tertinggi bagi aksinya wow 360 360 paduiguna jerry lolowang kelihatannya panas pandi wikuna adalah pemain muda dari Garuda Bandung yang berhasil yang berhasil kita lihat ada berapa skor yang diberikan oleh para wasit wow sebelum mendalam Di Although ikuti Jajah ini adalah dri disconnect berguna warga ribuan tono kemudian dalam basket indonesia kita lihat bagaimana pemain berikutnya tidak bersiap-siap yang tentunya memang seperti yang terjadi tahun lalu bahwa sebenarnya apabila kita melihat pemain yang tidak terlalu tinggi melawan gang itu atraksi yang jauh yang memancing atau applause yang besar sekali ini luar biasa penonton JT Salton satu pertanyaannya melakukan kali slide gang waktu untuk untuk para tiap pemain untuk melakukan gangnya sangat unik sekali Bu melakukan bounce bola melewati bawah tubuhnya board sayang sekali JP Salton merupakan pemain yang cukup berperan bagi timnya di IGL musim ini berikutnya tersebut 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 bersama dengan Madarius Kips jadi tulang tinggi bagi Satya Wacana yang sempat itu itu kuat 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 tersebut tersebut yang bersama dengan Madarius Kips jadi Salton menjadi pemain yang berperan dan membawa nama Satya Wacana dengan pemenangan-pemenangan di seri-seri awal IGL kedua Jati Salton rada lembut tipe permainan seperti exactly Jati Salton ini yang membawa sebenarnya tipe-tipe big man B.I.I.I.B.L ini sudah boleh tampak kira-kira apa yang telah bermain liga di tanah kita melihat bahwa pemain-pemain seperti JT Salton dan Naysia John yang lebih-lebih berkeran, sejujurnya itu aku main sejujurnya di Tauri White dan juga eh.. Capa ya? Dari tahun lalu, oh, Annette Barfield, Big Man yang mobile. Itu penting yang lebih-lebih cocok, apa, berlakai di dunia di tanah air ini. Bagaimana menurut gue Blink? Iya benar sekali. Tapi kalau menurut saya, Big Man-Big Man yang seperti Pontianus, Bagaimana menurut gue? Bagaimana menurut gue? Bagaimana menurut gue? Yang, yang, dia kalau balance di tim, siap melakukan bola di PN area, itu menurut saya itu yang menurut gue. Servis ya? Iya, tapi gue juga menurut gue berkata di dalam pintu. George, kita lihat Nathan George dan Kinnon Palmer. Kinnon Palmer membantu Nathan George berubah kembang ya. Ini duit paling jago, kalau menurut saya paling jago. Oh, sayang sekali. Terlepas tadi golanya. Sekali lagi. Masih, George dan Kinnon Palmer terlepas dari rekod yang dimiliki lebih SD angkuan. Usim ini. Keduanya tetap memberikan harapan. Saya kira akan ada yang memberikan nilai sepuluh. Memang. Tempat yang menjaga, itu dia. Itu dia. Baru bisa kita lihat. Bermain dengan gerak tubuhnya, biasanya dia memiliki gerak tubuh sekitar 10 ton lebih ringan, atau 5-7 kg lebih ringan daripada yang ada di tubuhnya. Kita lihat, ada Jason White Carver. Terima kasih telah menonton! 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 Oh yeah, oh yeah, on the green light Oh yeah, oh yeah, light it up now now Oh yeah, oh yeah, light it up my way Oh yeah, oh yeah, light it up my way Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah I'll be your pastor, you lead the way Yang pertama seperti saya bilang tadi, Saverious vs Archi Itu yang pertama Terima kasih.